Halo guys, balik lagi nih sama gue Giovano di Take One Indonesia. Nah, di video kali ini gue akan ngebawain list game terbaru PC Game Pass yang wajib kalian mainin nih. Dan di dalam game list ini ada game baru yang nge-release di PC Game Pass pada hari pertama, atau day one release. Nah, apa aja game barunya? Silahkan kalian tonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh banget di-subscribe terlebih dahulu. Dan inilah dia, game terbaru dari PC Game Pass. Oke, kita mulai yang pertama nih. Ada game berburu monster dari Capcom, yaitu Monster Hunter Rise. Nah, game ini sebenarnya udah ada nih di PC Game Pass dari tanggal 20 kemarin. Dan buat kalian yang bingung apa bedanya Monster Hunter World sama Monster Hunter Rise ini, jadi perbedaannya itu ada di mekanismenya. Kalau di Monster Hunter Rise ini, pemain dipermudah untuk bereksplorasi. Jadi kalau di Monster Hunter World itu, setiap kita mau mencari monster atau bereksplorasi itu kan kita jalan kaki ya. Nah, di Monster Hunter Rise ini punya mekanisme baru yang mempermudah kita untuk melakukan eksplorasi. Nah, mekanisme barunya itu ada yang namanya Wire Bug dan juga ada yang namanya Wirevern Riding. Nah, jadi Wire Bug ini adalah serangga yang bisa ngeluarin benang atau sutra. Dan fungsinya memungkinkan pemain untuk berayun atau bisa juga buat parkur nih. Jadi pindah satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kalau Wyvern Riding, sesuai namanya kita bisa mengendari monster yang udah kita jinakin. Dan menurut gue ya, game Monster Hunter Rise ini cocok banget buat kalian yang belum pernah sama sekali mainin game serisnya Monster Hunter. Karena di game ini banyak banget nih mekanisme baru yang mempermudah pemain untuk bereksplorasi. Ya, selanjutnya yang kedua nih ada serisnya Persona. Yaitu Persona 4 Golden. Nah, di Persona 4 Golden ini merupakan ekspansi dari Persona 4. Dan buat ceritanya, di Persona 4 Golden ini kita akan berperan sebagai sekumpulan remaja yang mencoba menyemecahkan misteri kasus pembunuhan berantai misterius dari dunia dibalik televisi di daerah Hinaba. Yaitu sebuah desa yang menjadi latar tempat dari game ini. Nah, buat kalian yang suka banget nih sama genre JRPG, game Persona 4 Golden ini harus banget nih kalian mainin. Karena dari pengembangan ceritanya yang berfokus ke konflik ala-ala anak SMA ya. Jadi mungkin buat sebagian orang, game ini tuh relate banget sama kehidupannya di SMA. So, buat kalian yang udah berlangganan PC Game Pass, kalian udah bisa mainin game Persona 4 Golden ini secara gratis sejak tanggal 19 Januari kemarin. Oke, selanjutnya yang ketiga ada game dengan genre Souls-like. Tapi bukan Alden Ring ya. Yang ini adalah Wolong Fallon Dynasty. Sebuah game Souls-like garapan tim ninja dan Koe Tecmo. Jadi game ini tuh mengadaptasi cerita dari Three Kingdom-nya China. Jadi jangan heran kalau kalian mainin ini nih, nanti bisa ketemu Zhang Liang, Lubu, ataupun karakter lain yang ada di Three Kingdom. Nah, untuk visualnya game ini bisa dibilang nih jauh lebih bagus daripada visual game Souls-like yang udah ada. Nah, kalau ditanya sulit atau enggak, ya kalau gue bandingin ya sama game Alden Ring yang udah pernah gue mainin juga. Game ini juga udah pernah gue mainin demonya. Jadi, di awal memang agak sulit ya. Dan kesulitannya itu gue rasa sih kurang lebih sama ya, sama Alden Ring. Dan mungkin karena emang gue belum terbiasa aja ya sama mekaniknya, jadi menurut gue sih agak susah di awal. Dan buat kalian yang bukan pemain Souls-like kayak gue, silahkan coba aja nih game Wolong ini karena kesulitannya sih gak jauh beda sama game Alden Ring. Cuma butuh terbiasa aja sama mekaniknya. Dan game Wolong Violent Dynasty ini akan bisa kalian mainin secara gratis di PC Game Pass pada tanggal 3 Maret 2022. Atau pada saat gamenya itu rilis. Ya, selanjutnya nih ada game yang unik dan juga absurd, yaitu Hike On Life. Nah, jadi plot cerita di game ini adalah kita akan berperan sebagai manusia yang tujuannya itu untuk menyelamatkan bumi dari invasi alien. Nah, buat kalian yang masih di bawah umur, gue sih gak menyarankan ya mainin game ini. Karena di game ini tuh banyak banget kata-kata kasar atau humor dewasa. Joks-joks khas Amerika lah, yang dewasa gitu. Nah, absurdnya dari game ini adalah adanya senjata. Yang kita pakai itu bisa ngomong dan ngebacot macem-macem. Nah, ngebacotnya itu yang jelas pasti dewasa humornya. Yang pastinya gak lulus sensor ya. Nah, ini adalah salah satu keseruan yang ada di game Hike On Life ini. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak keseruan apa aja yang ada di game Hike On Life ini, kalian bisa tonton video review dari kami, Take One Indonesia, yang udah pernah dirilis sebelumnya. Ya, yang kelima sekaligus menjadi yang terakhir, ada game baru yang akan rilis lagi nih di PC Game Pass. Hari pertama atau Day One Rilis, yaitu Atomic Hearts. Game ini bergenre science fiction, first person shooter yang berlatar di dunia alternatif di Uni Soviet pada tahun 1950-an. Atau pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, di dunianya ini mengusung perkembangan teknologi robotik yang canggih selama Perang Dunia Kedua. Dan kalau kita lihat nih dari trailernya, nanti musuhnya yang akan kita lawan itu adalah tumbuhan yang bermutasi. Dan juga ada orang yang udah termutasi oleh tumbuhan tersebut. Nah, gue sendiri sih masih belum tahu ya itu disebut apa. Karena gamenya juga belum rilis. Selain monster tumbuhan, ada juga robot yang berbentuk seperti manusia atau humanoid. Dan dari trailernya juga, bisa dilihat nantinya kita bukan cuma bisa menggunakan senjata aja. Seperti melee attack atau range attack. Tapi juga bisa menggunakan skill yang berguna untuk mengalahkan musuh. Dan menurut gue ya, game ini akan menjadi game yang bagus. Terutama buat kalian yang suka sama genre science fiction, first person shooter. Nah, game ini akan rilis perdana pada tanggal 21 Februari bulan depan. Oke, mungkin segitu aja nih list game terbaru yang ada di PC Game Pass kali ini. Silahkan buat kalian yang mau ngasih rekomendasi game bagus yang ada di PC Game Pass. Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan like kalau kalian suka sama video ini. Komen juga dan share juga videonya. Dan jangan lupa buat subscribe channel Take One Indonesia. Kalo juga social media kami di at Take One IND. Dan seperti biasa, pergi ke pasar beli strawberry. Ulangnya naik motor Mio. Gue Gio pamit nudur diri. Sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain video.